Oke, Alhamdulillah ini tanaman kami lumayan subur-subur akibat diisi air dari sungai kecil Ini padi Ciharang Jumbo Kita buktikan satu rumpun ada berapa pohon Satu, dua, tiga, empat Dan disitu ada anak-anak kecil lagi pada bermain air Ini kita jadi ingat masa kecil dulu Kalau musim banjir seperti ini, kita main di air Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan Muhammad Amin Channel Untuk cerita video kali ini Cara mengatasi sawah kekeringan Bisa klik di pojok atas di video yang direkomendasikan Oke Tapi sebelum kita lihat semua tanaman kita Jangan lupa ya Buat yang baru gabung di Muhammad Amin Channel Dukung kami dengan cara like, share, komen, dan subscribe Nyalakan juga tombol loncengnya Biar tahu video-video terbaru dari kami Muhammad Amin Channel Buat yang sudah dukung kami selama ini Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih Tanpa dukungan kalian, tidak mungkin channel kami bisa seperti sekarang ini Oke Mari kita lihat tanaman padik kita yang sudah subur-subur Akibat diisi air dari sungai kecil Oke Inilah bendungan yang di sungai kecil Yang kemarin kita ceritakan di video yang Pas judulnya Mengatasi sawah kekeringan Ini Sekarang sawahnya sudah Airnya sudah penuh Jadi bendungan pun kita buka sebagian Supaya sawah yang di sebelah sana Yang dirawak-rawak Tidak kedalaman airnya Dan tanaman padinya pun tidak tenggelam Jadi Kita buka sebagian Biar airnya mengalir Biar sawahnya tidak kebedaan airnya Seperti ini Cara membuang airnya Hanya dibuang bendungannya sebagian Kita buang airnya setengah dari bendungan tersebut Jika nanti diperlukan Gampang kita bendung kembali Oke Mari kita lihat Sawah kita Yang Sudah Diisi air Dan tumbuh dengan subur Mari kita menuju Ke lokasi sawah kita Ini jalur untuk pengisian airnya Lewat jalur Air Sebelah sini Inilah jalur untuk mengalirkan air dari sungai ke sawah Karena sungainya sudah dibuka bendungannya Jadi airnya otomatis akan balik ke sungai dari sawah Untuk menjaga antisipasi biar tidak balik Ini di ujung Ininya kita tutup Kita bendung juga Biar sawahnya tidak kekeringan lagi Ini dia Hasil sawah yang kemarin kekeringan Lalu diisi dengan air dari sungai kecil Hasilnya seperti ini Tumbuh subur dan normal Ini dia Ini tanaman padi Ciharang jumbo Yang sekarang sudah berumur Sekitar 50 hari Ini Sudah pada bunting Ini mungkin satu minggu lagi Bisa Berbunga Alias meratak Ini saatnya Besok untuk disemprot Dengan Sekor Untuk menambah bobot padinya Ini sangat subur-subur sekali Dan airnya pun masih tergenang Lumayan bagus nih Jadi insya Allah Ini bisa panen dengan normal Sampai panen nanti Tidak kekeringan lagi Ini padi Ciharang jumbo Kita buktikan Satu rumpun Ada berapa Pohon Mari kita buktikan Ini Tanaman padi Ciharang jumbo Ini sudah berumur Sekitar 50 hari Mari kita buktikan Ini satu rumpun Ada berapa Pohon Padi Kita coba hitung Nih Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Sebelas Sebelas Dua Tiga Tiga Empat L нрав Lima Lienam Melas Tujuh Belas Lapan Belas Sembilan Belas Dua puluh Dua puluh Satu Dua puluh Dua puluh Tiga Dua puluh Empat Dua puluh Lima Dua puluh Lapi isu Dua puluh Lapan Dua puluh Sembilan Dua puluh Dua puluh Satu, tiga puluh dua, tiga puluh tiga, tiga puluh empat, tiga puluh lima, tiga puluh enam. Ini satu rumpun ada tiga puluh enam pohon. Ini lumayan bagus karena ini di sawah kekeringan, tumbuh subur seperti ini akibat dibantu dari air sungai kecil yang kita alirkan kemarin bersama petani setempat. Oke. Ini kita tanam dulu bibit padinya, masih berusia muda, masih sekitar 19 hari kita jabut, kita pindah. Akhirnya tumbuhnya, anakannya pun jadi banyak seperti ini. Oke. Kita kembali melihat bendungan yang sudah dibuka airnya, dan di situ ada anak-anak kecil lagi pada bermain air. Ini kita jadi ingat masa kecil dulu, kalau musim banjir seperti ini kita main di air. Oke, mari kita lihat. Nunggu, mamus. Pari apa? Oh ya pada kalau nuku Tapi nuku sing kambok ya Sing dur Nuku sing jumbo yang dap Itulah teman kita yang sedang asik Menyulami tanaman padinya Karena mumpung ada airnya Oke Sampai ya Untuk selanjutnya Kita kembali melihat tanaman padi kita Yang sudah berumur 50 hari Ini adalah tanaman padi Di herang jumbo umur 50 hari Lumayan subur dan lumayan bagus Alhamdulillah tidak diganggu hama juga Oke Ini yang Di jajar legawa seperti ini Ini Lumayan subur juga ini Yang Sebelah kanan kirinya Ini Oke Terima kasih juga yang sudah menyaksikan video kami Dan buat yang baru gabung Jangan lupa ya Dukung kami Muhammad Amin Channel Dengan cara like, share, komen, dan subscribe Nyalakan juga tombol loncengnya Biar tahu video-video terbaru dari kami Muhammad Amin Channel Buat yang sudah dukung kami selama ini Kami ucapkan terima kasih atas dukungan kalian Tanpa dukungan kalian Tidak mungkin channel kami bisa seperti sekarang ini Dan semoga video-video yang kami syuguhkan Bisa bermanfaat Untuk teman-teman semua Akhir kata Kami Muhammad Amin Channel Mengucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video-video kami berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!